Welcome back to the channel Zona Forex UUSD, GBPUSD, AUCUSD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss Franc Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market euro USD Dan di posisi hari kemarin ya Setelah posisinya breakout daripada symmetrical triangle dan terjadi retest saat ini Masih belum menunjukkan potensi pembalikan atau penerusan daripada trend naik Dan posisi terakhir ada long legs doji yang memberikan informasi untuk hari ini Bisa terjadi kenaikan dan bisa terjadi penurunan Dan posisi terakhir pun masih bergerak di area open weekly dari minggu kemarin yaitu di 0.98714 Informasi yang bisa kita dapatkan daripada pergerakan saat ini masih belum jelas ya Tapi yang pastinya setelah dia breakout dia retest dan saat ini mencari injakan besar kemungkinan akan terjadi kenaikan Ada pun nanti kalau turun mendekati wilayah low weekly 0.98068 Ini yang bisa kita lihat di time frame daily ya saat ini Dan sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk kita lihat potensi pergerakannya seperti apa Peluangnya hari ini seperti apa langsung aja kita lihat Dan posisinya ini saya hapus dulu ya dari coret-coretan yang sudah kita buat kemarin Dimana di hari kemarin dari sesi Asia ya sampai dengan sesi Eropa Itu terjadi penguatan yang cukup signifikan untuk market euro USD Dan tertahan di kisaran area 38,2% ya yaitu di 0.99452 Kemudian posisi saat ini setelah terrilis daripada data ekonomi Amerika Hasilnya juga memberikan informasi kuat bahwasannya indeks dolar menguat ya Dan akhirnya terjadi penurunan pada euro USD yang cukup signifikan Dan tertahan mendekati area 61,8% yaitu di 0.98530 Kemudian posisi saat ini masih bergerak terbatas ya Belum ada informasi yang kuat yang bisa kita dapatkan Yang pastinya saat ini bergerak pergerakannya ya Daripada euro USD itu berkisaran antara 50% sampai dengan 61,8% Terlihat market menunggu daripada informasi nantinya ya Suku bunga di Amerika akan dinaikkan sebesar 75 basis point Atau sebesar 50 basis point Ini menjadi batasan saat ini jadi selama pergerakan daripada euro USD masih bergerak terbatas Dari sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa siang hari ini Kalau kita buatkan ilustrasinya posisinya kemungkinan besar akan bergerak sideways ya Sampai dengan kejelasan daripada nantinya mana dulu yang akan di break out Selama masih belum break out saran saya lebih baik menunggu aja ya Karena kalau kita perhatikan memang posisi swing terakhir posisinya adalah menurun ya Ini membentuk lower low, lower high, lower low, lower high Dan posisinya masih bergerak sideways saat ini Mendekati area trend line dan mendekati 61,8% sampai dengan 50% Jadi kita masih menunggu potensi mana dulu nanti yang akan di break out Apakah area 50% Jika mana area 50% terjadi break out impulsive bullish Ya perhatikan impulsive bullish Maka kemungkinan besar dorongannya akan naik ya Sampai dengan menuju wilayah 38,2% sampai dengan area resisten Sampai dengan posisinya seperti ini Tapi kalau nanti dia break outnya di bawah 61,8% Hati-hati maka dia bisa mendekati wilayah low weekly Maka perhatikan aja dari dua informasi yang kuat ini Area 61,8% sampai dengan area 50% Dan kalau ini terjadi break out maka menuju area low weekly Gambarannya seperti ini untuk market Euro USD saat ini ya Sambil menunggu data ekonomi Amerika nanti malam yang akan rilis ya Selain suku bunga besok jam 1 dini hari Pasti akan mempengaruhi daripada pergerakan Euro USD Sekarang kita berlanjut di market GBPUSD Kita lihat dulu di time frame dailynya Euro USD untuk time frame daily Posisinya memang secara struktur dari pergerakan Ini ya ini adalah naik ya Tuh low Higher low Higher high Higher low Higher high Ya kan Posisinya masih tertahan di area ini Di atas M50 kecenderungannya masih kuat naik Dan posisi terakhir kemarin juga tidak memberikan informasi yang cukup kuat ya Ada pembentukan Barry spin bar Posisinya ya dari penurunan terakhir Memang sempat naik di sesi Asia ya Sampai sesi Eropa Tapi ini hal sama juga ketika ada informasi kuat Bahwasannya data ekonomi Amerika terjadi hasilnya di atas ekspetasi ya Hasilnya bagus maka indeks dolar menguat GBPUSD terjadi penurunan Sekarang kita langsung aja kita lihat di time frame 1 jamnya Untuk kita lihat seperti apa kondisinya Nah sebenarnya kemarin ada peluang di area ini Ada area order block yang sudah kita gambarkan Dan tepat sekali area tersebut telah menjadi titik entry yang bagus sebenarnya ya Ini ya kalau kita lihat Posisinya kan kita tarik ke atas sampai dengan area order block Disini ada Barry spin bar dan 1-2 kali candle 1 jam terjadi penurunan Sampai wilayah support yaitu di 1.14398 Dan hari ini apakah mengulang hal yang sama mendekati wilayah ini Tapi posisinya saat ini masih bergerak terbatas ya Kalau kita perhatikan Dimana setelah penurunan naik tajam turun tajam juga Dan posisinya kembali lagi posisinya mendekati wilayah-wilayah Yang menjadikan area-area resisten terdekatnya ya Kalau kita perhatikan Masih membentuk sebuah area set waste ya menurut saya Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini Belum ada perubahan yang cukup signifikan Masih bergerak terbatas Terlihat memang harga masih menunggu Kejelasan daripada Data Amerika nantinya yang akan rilis ya Baik itu suku bunga Ataupun nanti malam kita lihat dulu Perkembangannya seperti apa Dan saat ini memang Membentuk sebuah pola yang Belum begitu jelas ya Yang pastinya karena Setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan ini Koreksinya lebih dari 50% juga Posisinya dan saat ini Kecenderungannya memang turun Setelah pagi tadi sesi Asia naik Ya tertahan di area ini Ini ada area resisten sebelum area order block Ini ada area resisten terdekat ya Yang dikejar disini Ini telah terjadi penolakan di wilayah ini Dan saat ini terjadi penurunan Tapi kalau kita lihat daripada strukturnya Karena disini membentuk low-low baru Daripada ini ya Dan ini ada lower high besar kemungkinan Ini sih turun ya Menurut saya sih turun Karena kalau kita tarik garis trendline Dari posisi ini ya Perhatikan tuh Ya kan Nah Sudah turun ya Ini membentuk sebuah channel sebenarnya Kalau kita perhatikan Coba kita lihat Posisinya Nah Ya kurang lebih hampir sama seperti ini Posisinya yang membentuk sebuah area channel Channel turun ya Ini posisi ini Atau membentuk juga Bullish flag ya sebenarnya Tapi area channelnya ini cukup lumayan lebar ya Range nya Range nya lumayan lebar Maka menurut saya akan menuju wilayah ini Area support terendahnya yaitu 1.14075 Jadi kalau kita buatkan skenario nya Menurut saya gambarannya seperti ini Besar kemungkinan akan terjadi Pelemahan untuk GPP USD Ya Arahnya langsung Turun sampai area sini Akan menguji kuat wilayah support nya dulu disini Ya Ini yaitu 1.14398 Dan posisinya bisa juga akan menuju ke potensi Area support menguji kuat wilayah ini Baru dari sini Apakah nanti akan kembali lagi Seperti ini Nah ini gambarannya Untuk GPP USD ya Saat ini kondisinya seperti ini Kalau untuk titik entry nya Sebenarnya area saat ini Bisa juga dijadikan titik entry sell ya Area sini Tapi pasang stop loss nya Pasti anda harus di atasnya Daripada order block disini 1 banding 1 lah Ini bisa ya potensinya Karena area support yang saat ini terbreak out Ini juga potensi kuat Untuk dijadikan target entry Tunggu aja sampai dengan jam 3 ya Jam 3 jika mana harga close di bawah area support Maka kecenderungannya akan menuju Wilayah support pertama 1.14398 Sampai dengan 1.14075 Ada bearish engulfing dan impulsive bearish Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah Support 1.14075 Gambaran saya seperti itu Untuk GPP USD Sekarang kita berlanjut di market OC USD Kita lihat di time frame daily nya Untuk OC USD Trend besar memang turun posisinya ya Dan saat ini masih terjadi kondisi market yang Bullish untuk koreksi ya Ini bullish untuk koreksi Dan market masih tertahan di area di kisaran ya 23,6% Yaitu di 0.63976 Posisinya masih mencari informasi yang cukup kuat ya Apakah dia akan melanjutkan kenaikannya Kalau dia melanjutkan kenaikannya Akan menguji sekali lagi wilayah resistennya 0.65473 Atau mendekati wilayah MA50 Tapi kecenderungannya menurut saya sih turun Karena suku bunga Dimana kalau dinaikkan Indeks dolar akan menguat Dan yang terjadi di beberapa mata uang Pasti akan terjadi penurunan Yang menjadi lawan daripada Indeks dolar itu sendiri Dan posisinya Setelah dia membentuk Higher low, higher high Higher low, higher high Ini dia break di area sini Ini ada change of character Kemudian dia membentuk lower high Kemudian dia lower low Lower high, lower low Dan ini posisinya masih dalam area lower high Tapi sudah break di atas sini ya Ini menjadi swing terakhir Di break out Dan dia turun tapi tidak kuat Sampai dengan area ini Maka bisa dikatakan Memang trend besarnya adalah turun Tapi Maksudnya trend saat ini ya Yang beberapa hari kebelakang ini 5 hari kebelakang ini memang turun Tapi posisi turun terakhir ini Membentuk sebuah area base ya Berkonsolidasi kisaran ini Area low monthly nya 0.63630 Sampai dengan area resisten 0.64797 Masih bergerak terbatas Ini kalau kalian perhatikan Dan Seperti apa kondisinya untuk hari ini Kalau menurut saya Dengan saya tarik area yang Bisa saya tandain dulu Ini menjadi height nya Ini menjadi height nya Saya tarik seperti ini dulu Ada tekanan seller Yang pastinya ya saat ini Ini menjadi area pattern pantau terbentuk Saya hapus dulu Supaya Tidak terlalu banyak garis Gambarannya seperti ini Posisinya Dan Yang trend line bawah Bisa saya tarik juga Posisinya Seperti ini Nah Membentuk sebuah Seperti area bordening ya Ini bordening yang atas Semakin Ke bawah Tapi membentuk sebuah corong Kalau kita perhatikan Ada pun kalau nanti dorongan seller kuat Maka kecenderungannya juga bisa turun lebih jauh ya Minimal mendekati wilayah ini Ini ada area Sebentar Kita tandain dulu Ini ada area support disini Ya hati-hati Ini ada area support terbentuk di wilayah ini Apakah mampu sampai 0.63039 Ya bisa terjadi area tersebut Tapi kalau kita lihat dari potensi besaran range Daripada pergerakannya Minimal mendekati wilayah support yang disini nih Area support dan area lumanli Minimal mendekati wilayah ini dulu Kalau gambaran saya Jadi Kalau kita buatkan skenario nya Dengan posisi sesi Asia tadi menguat Ada pun nantinya di sesi Eropa ya Saat ini masuk di sesi Eropa Kelihatannya sih Ada pelemahan ya Setelah membentuk Build up area sini Karena dia tidak mampu mendekati wilayah trend line Ini terlihat posisinya Turun ya Minimal mendekati wilayah ini Menjadi support terdekatnya disini dulu Nah gambarannya Sampai sini nanti Kalau ada pattern penolakan Dia bisa kesini Baru dia akan turun lagi Nah Nanti pantau aja wilayah ini nih Saya tandain dulu ya Ini pantau wilayah ini Menjadi support terdekat daripada harga running saat ini Intinya jangan keburu-buru transaksi deh Tinggal dilihat aja posisinya Untuk taking profitnya Jangan terlalu besar Yang mau transaksi Untuk saat ini ya Karena Biasanya menjelang Menjelang Apa namanya Suku bunga Itu mesti market Pasti akan bergeraknya terbatas Tidak terlalu signifikan Pantau 2-2 informasi ini Yang pertama disini Kalau nanti disini ada Bullish single thing Boleh aja buy Stop loss di bawah Target minimal sampai sini Kalau disini nanti ada Bearish single thing Bearish pin bar Boleh sell Stop loss di atas Target mungkin bisa lebih dalam Sampai dengan wilayah support Di 0.63459 Oke gambarannya seperti ini Untuk market ausi USD Sekarang kita Berlanjut di USD Kanada Kita lihat dulu Time frame daily nya Seperti apa kondisinya Oke USD Kanada Long legs doji juga Yang keluar di hari kemarin ya Candle nya Ada long legs doji Dan posisinya Dalam potensi penurunan ya Ini kalau anda bisa lihat Meskipun di time frame kecil ini Seolah-olah naik Tapi dalam kondisi Swing yang ini Ini posisinya Menurun Dan posisi saat ini Setelah terjadi penurunan Di hari kemarin Dan terjadi kenaikan Yang cukup signifikan Besar kemungkinan Ini akan menguji kuat Wilayah resisten 1.37029 Karena saya melihatnya Jika mana ada potensi Suku bunga dinaikan USD Kanada Pasti searah dengan Indeks dolar Maka akan terjadi Kenaikan Ini saya hapus dulu Posisinya Ya saat ini Masih bergerak terbatas ya Perhatikan Ada membentuk Sebuah Flag ya Ini kan piangnya Ini membentuk Sebuah Koreksi minimal 50% Daripada Impulsif ini ya Ini perhatikan Besar kemungkinan Ini akan terjadi Kenaikan Berlanjut Maka Ini sebentar Saya hapus dulu Nah Ya sederhananya sih Gambaran saya Menurut saya Seperti ini Ini akan terjadi Kenaikan Untuk hari ini Seperti ini Akan menuju Minimal area resistennya Yaitu Di 1.36789 Kenapa Seperti itu Karena saya melihatnya Saat ini Dia bergerak Hanya area Area 50% Tertahan di posisi ini Dari kondisi Impulsif bulis Di hari kemarin Setelah dia turun Perhatikan Ini kan ada penolakan Ada impulsif bulis Impulsif bulis Baru ini sifatnya koreksi Area 50% Mendekati wilayah ini Ya ini Area 50% Nah dari sini Ada potensi tuh Ada Kenaikan dari 2 candle Ya Time frame 1 jam 1 2 Ini udah memberikan Informasi kuat Tinggal nanti candle ini Ditutup Nggak di atas resisten Kalau ini tutup resisten Maka kecenderungannya Akan mendekati Wilayah Resisten 1.36789 Bisa buy di sini Stop loss di bawah sini Ya target minimal 1.36789 Gambarannya seperti itu Oke Sekarang kita berlanjut Di market USD Jepang Yen Kita lihat di Time frame daily nya Nah Di USD Jepang Yen Hal yang sama Kalau ini lebih Extreme ya Sebenarnya Dari pergerakannya Cukup lumayan tajam Penurunannya ya Daripada pergerakan Di hari kemarin Sempat turun Tapi naik Bullish pinbar Tapi tidak memberikan Informasi yang cukup kuat Tapi tekanan Sellernya Berjalan ya Sampai dengan saat ini Posisinya bergerak Turun Belum mampu Bergerak di atas High Daripada resisten 151.944 Oke sekarang kita lihat Di time frame Lebih kecil Satu jam ya Setelah terjadi Penolakan terakhir Adalah wilayah ini Perhatikan Ini naik ya Kemarin sempat turun Ini perhatikan Sempat turun Dan data amerikanya Bagus Maka dari sini Posisinya dia kembali naik Tapi tertahan Di area resisten ya Ini menjadi resistennya Yaitu di 148.266 Dan sesi Asia ini Setelah terjadi Penurunan Ini sesi Asia Ada perlawanan Daripada Seller Daripada seller Terjadi penurunan Dan mencoba Menguji lagi Wilayah support Di sini Sekali lagi Pantau wilayah ini Ya Pantau wilayah ini Apakah nanti Area ini Bisa terjadi Kondisi Penolakan Atau tidaknya Nanti kita lihat Kalau impulsif beris Maka kecenderungannya Akan turun Ya Karena tertahan Sebelumnya Disampai sini Tertahan Daru dia naik Ini juga tidak kuat Dia membentuk Potensi kenaikan Kalau sebelumnya Kan swingnya Higher low Higher high Higher low Higher high Dan dia breakout Ini Breakout daripada ini Change of character Breakout pertama kali Menunjukkan potensi Perubahan Dari dia naik Menjadi turun Maka membentuk Lower low Lower high Perhatikan Dan dia Turun Ini kan membentuk swing Satu dua Ketiganya bisa Dia break Di bawah area low Sebelumnya Maka ini saya tandain Menjadi pantau Dimana kalau nanti Ini impulsif beris Berarti cukup kuat Dia posisinya akan Mendekati wilayah Support berikutnya Membentuk low Baru Jadi skenario nya Bisa juga Seperti ini Ininya pantau ini Ini kalau sampai Terjadi breakout Maka dia membentuk Low baru Mendekati wilayah ini Baru dia akan Naik Ya naik Atau dia naik Hanya sebatas Disini Atau mendekati Wilayah open nya Ya disini nih Atau disini nantinya Nah Baru dia Bisa turun lagi Nah sementara ini Membentuk swing Seperti ini ya Kalau kita perhatikan Tapi tanda ini Yang paling penting Karena nanti Kalau ini ternyata Ada kondisi Bullish engulfing Bullish pin bar Seperti ini Maka kecenderungannya Dia akan melawan lagi Untuk naik Maka bisa terjadi Areanya set wish Gambarannya disitu Jadi wilayah 146.872 Yang harus dipantau Kuat Area sini Ya Kalau nanti ada Bullish engulfing Bullish pin bar Bisa buy Stop loss di bawah Bisa naik sampai area Lebih tinggi pastinya ya Bisa sampai ke area sini Nah Jadi membentuk Sebuah area konsolidasi Atau area set wish Tuh Tapi kalau impulsis beris Sell Stop loss di atas Target minimal sampai area support Nah Membentuk swing Jadi dia naik Menjadi turun Oke Ini gambaran dari USD Jepang Sekarang kita lihat USD Swiss franc Kita lihat lagi Di time frame daily Di time frame daily Posisinya Juga membentuk Area base Ya Atau Membentuk konsolidasi Ya Disini Meskipun ini ada Tekanan buyer Yang cukup signifikan Menurut saya sih Dorongan buyernya Cukup kuat ya Kalau kita lihat Di posisi Tiga candle terakhir ya Setelah tiga candle Hijau ini Ini akan mendorong kuat Besar kemungkinan Hari ini akan menguji High weekly Sampai dengan area resistenya Oke Sekarang kita lihat Time frame satu jamnya Di time frame satu jam Informasi yang bisa kita dapatkan Disini Adalah Yang pertama Harga masih membentuk area Konsolidasi ya Atau area base Tuh Ya kan Jadi posisinya ini kan membentuk Higher ya Ini Higher high Higher low Higher high Higher low ya Tidak kuat daripada ini Dia naik lagi Tapi ini menjadi tantangan terbesarnya Setelah dia rally Base Kelihatannya sini akan rally ya Menuju break di atas High weekly Maka Kesimpulannya adalah Menurut saya Yang perlu Anda perhatikan Dari posisi ini Ini saya hapus dulu Ini yang akan saya turunkan Area resisten ini Saya turunkan Ke area sini Maka itu yang menjadi Panto kita Kalau nantinya Ini akan terbreak out Besar kemungkinan Ini akan terbreak out Wilayah pantonya Break out impulsif bulis Contohnya Maka dia akan bergerak naik Jadi bisa buy Setelah dia break out Di atas Daripada resisten Satu poin 00106 Akan menuju ke High weekly Dan lanjut Sampai dengan area resisten Oke Ini gambarannya Daripada per USD Dari 6 market Yang sudah kita bahas Silahkan tonton Videonya dari awal Sampai dengan akhir Semoga ada informasi Yang bisa didapatkan Dan bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Bagian videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa Subscribe Like, Comment Dan bunyikan loncengnya Yang bisa mendapatkan notifikasi Dari Zonaforex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe selamat menikmati